Intro Ya, terima kasih anda masih di Dotros Indonesia Tadi kita sudah bicara mengenai otot, sekarang kita ingin bicara mengenai fakta seputar kentut Kenapa langsung pada ketawa ya? Nah, karena gini, kalau bicara masalah yang satu ini, yaitu kentut tadi Ini pasti sering lah, ada fenomena saling memfitnah Betul bu? Gak, gak ada yang mau ngaku Ya, fitnah tapi dalam arti bercanda Lu kentut ya, Lan? Enggak Enggak Enggak, gitu ya Nah, kira-kira kentut ini berasal dari mana sih? Nah, kira-kira dari mana? Ya, dari bawah, kentut pola Dari mana ya? Paling dari makanan yang tidak teratur Makanan yang tidak teratur? Kalau makannya teratur, berarti gak ada kentutnya? Ya juga sih Dari gas kali ya? Ah, benar Kentut ini adalah gas Jadi gas ini, ya akan bereaksi Ya, itu dihasilkan di khusus saluran pencanaan kita Dan dari mana udaranya masuk sampai ke khusus Tentunya saat kita ngomong nih Babak-babak-babak Masuk, tertelan Kemudian saat kita makan Munyahnya terlalu cepat Itu juga bisa Mengakibatkan banyaknya udara yang masuk ke dalam perut Pencanaan Yang istimewa dari kentut ini kan Bunyinya Ada yang Ada yang Ada yang Loh, pada ketahuan semua Ini penting Karena walaupun kentut itu gak selamanya menandakan satu penyakit Tapi kalau kentut di ruangan ini Karena baunya ibu bisa malu ratusan tahun Ya, baik Kentut tadi adalah Pembentukan gas Gas yang terbentuk di saluran pencanaan kita Itu karena reaksi kimia Yang bertemu dengan bakteri yang ada di usus Di usus kita itu ada bakteri Jadi, pembentukan gas itu diibaratkan seperti ini Ini balon Ibaratnya adalah usus kita Sewaktu-waktu akan terbentuk yang namanya Gas Ya Mulai dari kita ngomong Atau kita makan Ya Nah, makin lama makin besar dia Tuh Itu apa itu bubuknya? Bubuk ini adalah proses reaksi kimia Kemudian juga proses reaksi kimia ini Maksudnya adalah Makanan yang kita konsumsi itu pasti mengandung vitamin, mineral Dan beberapa bahan nutrisi Yang apabila bertemu dengan bakteri Enzim Enzim Di dalam usus Akan terjadi pembentukan gas salah satunya Jadi Seperti ini Jadi semakin banyak Suatu makanan yang kita konsumsi Mempengaruhi semakin banyak Volume gas yang terbentuk Maka semakin menentukan Kecil Kedeknya suara kentut tadi Buf Contohnya seperti ini nih Tadi dokterian bilang Yang namanya makanan-makanan yang bisa kita konsumsi Bisa meningkatkan volume Atau jumlah suara Gas besar suaranya ya Termasuk kalau kita mengkonsumsi makanan seperti brokoli Kemudian kacang-kacangan Nah ini bisa meningkatkan kadar gas itu tadi Karena di dalam usus kita juga faktanya Gas itu macem-macem Kalau yang paling banyak kita hirup nih Dari udara bebas itu nitrogen Kemudian bertemu tadi dia dengan bakteri Dan juga enzim-enzim dipencanaan Ditambah lagi gas karbon dioksida Ada juga metana Ada juga hidrogen Macem-macem Tergantung dari makanan yang kita konsumsi Jadi memang di usus kita itu ada pembentukan namanya hidrogen sulfida Oke Itu mercaptan Nah itu zat-zat yang membentuk sulfur Nah sulfurnya itu yang bikin bau Atau ada beberapa Makan-makanan ya Makan-makanan sini juga Misalnya kalau kita banyak makan daging Kemudian telur Susu Bawang Paling suka makan bawang Nah ini yang bikin tadi Itu tadi baunya Tapi saya nggak pernah bau Karena yang ini orang lain Nah penonton sendiri Ini kan tadi kata dokter Esa Telur Daging Susu Bawang bombay Bawang merah Ubi Itu mengakibatkan bau kentut Kalau ada penonton sendiri Biasanya kalau kentut Habis makan apa? Jengkol Jengkol Baunya Apa? Ubi Ubi Terus? Telur Apalagi? Jengkol Jengkol mulut sampai bawah Iya Nah bunyi dari kentut ini Faktanya adalah Dikerna kan memang Daerah anus kita Dubur itu kan ada namanya Ototnya tuh bervibrasi Itu yang mengakibatkan Tentut kita tuh ada Irama Lagunya Nada Jadi jangan melasa asing Dengan nada alunan kentut Karena memang otot kita itu ada Iya Tetetetetet Tetetetet Tetetetet Kadang-kadang kalau malu nih Misalnya lagi disini nih Bu-Bu Aduh malu Kentutnya suka ditahan Itu nggak boleh Itu nggak boleh ya Iya Ternyata volumn Volumen kentut, ternyata volume kentut itu semakin gede, bunyinya semakin bus. Itu karena Anda menahan kentut terlalu lama. Bahkan volume kentut yang ditahan itu akan naik ke atas malah tambah sakit perut. Akhirnya menekan, menekan dinding-dinding dari usus kemudian akhirnya sakit. Jadi jangan tahan kentut sejak dini. Silahkan kentut, mumpung di rumah sendiri. Oke itu tadi beberapa fakta seputar kentut, setelah ini masih banyak informasi menarik lagi. Jadi tetap duduk terus. Indonesia! Tidur yang nyaman dan berkualitas memerlukan persiapan dan posisi yang tepat. Simak posisi tidur yang paling baik untuk tidur yang sempurna.